Kepolisian bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar melaunching sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti elektronik ETLE di Mapol Restabes Makassar pada Rabu 26 Desember 2018. Satuan Lalu Lintas Pol Restabes Makassar memperlakukan sistem tilang elektronik melalui pantauan CCTV. Efektif sejak 26 Desember 2018, sebanyak 15 CCTV yang tersebar di sejumlah titik jalan di Kota Makassar akan memantau pengendara yang melanggar lalu lintas. Namun pada penerapannya, kepolisian akan fokus pada penindakan pelanggaran yang kasat mata seperti pengendara melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Dengan CCTV ini bisa lebih efektif dan efisien seperti tadi evaluasi dari jalan merangkasi organisasi beberapa hari sudah terjadi penurunan yang signifikan setelah masyarakat tahu bahwa di titik-titik tertentu ada pemasangan CCTV untuk Edle. Yirian Pol Umar Septono menilai tilang lalu pemantauan CCTV ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan di Kota Makassar. Sebelumnya, kepolisian telah melakukan sosialisasi terkait sistem Edle atau tilang CCTV ini ke masyarakat. Wawan Setiawan Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.